Kita pernah sakit bersama, pernah terpuruk bersama, takkan pernah terlupakan ketakutan yang sempat terbentang. Saatnya kita bangkit demi sembuhnya jiwa-jiwa yang sempat sakit. Saatnya kita bangkit, demi Bandung turun kota kamu. Perjalanan 212 tahun kota Bandung membawa banyak perubahan. Tidak saja perubahan secara fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai aspek kehidupan lain. Apapun bentuknya, perubahan tidak harus selalu mengubah jati diri warganya, tetapi justru harus semakin memperkokoh nilai-nilai kekeluargaan, kemanusiaan, partisipasi, dan keadilan. Kita harus semakin kuat bersatu karena tantangan kehidupan cenderung semakin luas dan kompleks. Kita harus semakin cerdas bersikap agar kota ini benar-benar menjadi tempat yang nyaman untuk sistem kehidupan. Kita juga dituntut lebih bijak agar pembangunan saat ini tidak menyisakan persoalan lingkungan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, peringatan 212 tahun kota Bandung harus menjadi momentum untuk menata kehidupan yang lebih baik. Setidaknya, dalam jangka pendek, mampu mengatasi pandemi dan memulihkan kehidupan ekonomi sesuai tema HUD ke-212 kota Bandung, yaitu bangkit bersama untuk Bandung juara. Wargi Bandung, pandemi belum berakhir dan kita harus berjuang menuntaskannya agar kehidupan kita benar-benar pulih seperti sedia kalah. Kita juga harus bangkit berjuang memulihkan kehidupan ekonomi agar tingkat kemiskinan berkurang, warga yang di PHK bisa kembali bekerja, dan daya beli kembali meningkat. Anak-anak diharapkan bisa bermain dengan sesamanya, dan orang tua dewasa bisa kembali beraktifitas secara produktif tanpa khawatir tertular penyakit. Kita harus optimis, karena memiliki modal sosial yang sudah mengakar dalam budaya kita, yaitu nilai-nilai, sapa pait sama manis, rempuk jukung sauyunan, atau bahasa sederhananya, terbiasa saling bergandeng tangan dalam menuntaskan setiap masalah. Selamat memperingati hari jadi, Dirga Hayu Kota Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.